Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak ibu dalam keadaan sehat walafiat Dan bertemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam Adapun pelajaran kita kali ini adalah mengenai surah Al-Kafir Anak-anak ibu sudah tahu apa itu surah Al-Kafir Nah mari kita belajari surah Al-Kafir Sebelumnya ibu ada sebuah tepuk Namanya tepuk Al-Kafir Mau anak-anak ibu mendengarkannya? Nah coba dengarkan baik-baik ya anak-anak ibu semuanya Dan tepuk Al-Kafir Nama surah Al-Kafir Artinya orang-orang kafir Jumlahnya 6 ayat Diturunkan di Mekah Nah surah Al-Kafir Nah surah Al-Kafir itu artinya adalah orang-orang kafir Diambil dari ayat pertama surah Al-Kafir Jumlahnya ada 6 ayat Dan termasuk ke dalam golongan surah Makyah Yaitu surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah Dan untuk lebih lengkapnya Mari kita lihat video pembelajaran berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayuhya kafirun 109 3keep Бismillahirrahmanirrahim Milye Bismillahirrahim 70 Dasи Bismillahirrahim 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 Setelah anak-anak ibu memperhatikan tayangan video tadi, ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahami dan menerapkan pembelajaran surah Al-Kahfirun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai disinilah pelajaran kita, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.